Halo teman-teman, kali ini saya melipir ke kuliner yang viral di Kelapa Gading, Pempeiu. Rasinya tepat berada di seberangnya mall Kelapa Gading atau pas bersebelahan dengan Max Coffee. Saat saya datang, antreanya sudah cukup banyak. Bahkan disediakan kursi untuk mereka yang sedang menunggu. Pempeiu dibuka dari jam 10 pagi, saat saya tiba sekitar jam setengah sebelas, dan mendapat nomor antrean ke-32. Sambil menunggu giliran kita masuk, kita bisa melihat menu yang ada. Di sini ada dua paket lho, ada paket Rp69.000 dan paket Rp99.000. Untuk paket Rp69.000, ada lenjer, andaan, telur, kulit, dan sosis. Untuk paket Rp99.000, ada kapal selam, tekwan, laksa, es teh yang bisa direfill sepuasnya, juga termasuk paket Rp69.000 tadi. Namun selain Pempe, di sini juga ada menu lain. Ada pindang patin, ayam penyet, aneka olahan telur, mie goreng, nasi goreng, dan untuk minuman, tersedia kopi, teh, soft drink, maupun jus. So, di sini tidak hanya sekedar Pempe aja yang disediakan, banyak menu-menu lain yang wajib dicoba juga. Akhirnya giliran saya pun tiba. Pertama, kita akan melakukan pembayaran dulu di kasir, sesuai dengan paket yang kita pilih. Kasir akan memberikan stiker kecil sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pembayaran dan boleh melakukan order. Nah, di sini pun kita juga harus antri. Di sini ada dua rak. Rak yang paling atas itu untuk paket yang Rp69.000. Jadi, ada lenjer, adaan, telur, kulit, dan sosis. Sementara yang di rak bawah itu ada kapal selam yang masuk dalam paket Rp99.000. Selain menu Pempe tadi, ada juga tekwan dan juga laksa. Untuk peralatan makannya sudah disiapkan di rak tersendiri. Kita tinggal ambil. Nah, pempek mana yang jadi pilihanmu? Tinggal kasih tahu petugasnya ya, nanti akan dibantu. Karena ini adalah menu all you can eat, jadi kamu bisa makan sepuasnya sesanggupmu. Nah, di sini kita akan mengambil kuah cukoknya. Pempe tanpa cukok, tentunya kurang lengkap. Karena salah satu kenikmatan dari makan pempe adalah di kuah cukoknya. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa pedas seperti saya, di sini disediakan juga cukok yang tidak pedas. Nah, mari kita makan. Rek stup dari pempeknya sendiri menurut saya lembut. Dan ikannya juga terasa. Karena saya mengambil paket yang Rp99.000, jadi sudah termasuk esteh yang bisa direfill. Saat kita dikasir melakukan pembayaran, kita juga diberikan timer. Mulsimumnya 45 menit. Lanjut ke menu berikutnya adalah tewan. Nah, kita bisa meracik dengan tambahan bawang goreng, daun bawang maupun seledri, kemudian guyur dengan kuahnya. Bagi yang suka pedas, kamu juga bisa mengambilkan cabai yang sudah disediakan. Buli neran Palembang 1 ini sangat nikmat disantap saat kuahnya masih hangat. Ketur tekuahnya lembut, dengan kuah yang cukup gurih. Dan ada jamurnya juga. Rum Piyu ini ada dua lantai. Di lantai pertama memang dipusatkan untuk penempatan dari menu-menunya, jadi terlihatnya lebih padat. Untuk desainnya sendiri dibuat untuk bisa menampung pengunjung semaksimal mungkin. Nah, kita lihat yuk di lantai keduanya. Di lantai keduanya terlihat lebih longgar. Namun, karena penempatan menu dan minumannya ada di lantai satu, teman-teman harus turun ke lantai satu. Lanjut ke kulinerannya lagi, yaitu laksa. Kuah kuningnya laksa dicampur dengan bihun dan mie yang sudah tersedia. Adonan ikan pada laksa hampir mirip seperti tegwan. Bedanya, kuahnya berwarna kuning dengan rasa gurih pedas yang segar. Namun, jangan khawatir, rasa pedasnya masih bisa ditoleransi. Nah, di sini juga disediakan snack-snack khas dari Palembang. Jadi, sebelum pulang, jangan lupa melipir ke etalasenya ya. PU ini sendiri sebenarnya sudah berdiri selama tiga tahun online dengan nama Pempe Citra Rasa Palembang atau CRP. Dan, untuk offline-nya, ini adalah cabang pertama, dibuka dari tanggal 16 September. Nah, buat kamu penggemar dari kuliner Palembang satu ini, segera melipir ya ke Pempe yuk. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Please subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Terima kasih.